Intro Kementerian Perdagangan melalui Direkturat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau Dijen PKTN berupaya mengharmonisasikan penelenggaran teknis metrologi legal di seluruh Indonesia. Untuk itu pertemuan teknis tahunan diselenggarakan sebagai sarana komunikasi dan pertukaran informasi unit metrologi legal atau UML antara Direkturat Metrologi dengan pemerintah daerah. Untuk tahun ini pertemuan dilaksanakan di Kota Batam pada Kamis 26 Juli 2018 dengan menghadirkan seluruh kepala dinas, kabupaten, kota serta kepala UML seluruh Indonesia. Direktur Jenderal PKTN Ferry Anggriono mengatakan kerjasama dan keharmonisan antara pemerintah pusat dengan daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan tertib ukur dan perlindungan terhadap masyarakat. Meter-meteran ini banyak bersinggung sekali dengan masyarakat. Tentunya tadi sudah disesinggung juga oleh Pak Wali bagaimana kalau kita ingin cocok agar tertib, cobalah kita keseberang menjadi panutan luas kita bagaimana bisa sempurranya, katakanlah menekati sempurna tertibnya masyarakat-masyarakat ini di luar dan bagaimana kita agar ketertiban itu juga dapat terjadi di dalam masyarakat, terutama di Kota Batam ini. Pertemuan ini menyoroti pentingnya penyelenggaran kegiatan metrologi legal dalam era reformasi birokrasi, serta dalam koridor layanan publik, sesuai dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Terutama pada penyelenggaraan yang berorientasi kepada masyarakat, misalnya pompa ukur bahan bakar minyak, timbangan perdagangan di pasar, meteran air, ataupun meteran listrik. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.